nah biasa lah geng krimen maning arena urib kutut di langomi iya kerja sih kerja bos cape juga cape nih apa maning duit sisa logistik tinggal segini 1 semenetok sisane gimana kan situ tau sendiri situ supirnya beli solar polisi capek tiap simpangan pasti ada buat kita makan berdua ya bukan apa apa ya seenggaknya situ supir bilang sama bos lah diatur nang kok manisnya bener lah manajemen keuangannya yah gua turut-turut bisa gimana gua sih pengennya ada truk yang bisa bikin lah hemat lah pengeluaran kita lebih hemat ngayal iya sekarang udah musimnya mau mobil listrik bos apa tau ada truk listrik sampai nyangka bisa hemat si subuhnya aja ngayal lah nah marah kepengen bos berhayal sahabat tuh ada beneran mau ngomong apa nyora bisa lah ngarang 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 lah wangnya bocah eh tul nangi cabang pak eh gua lagi ngimpi enak ngimpi apa pak gua kata mu puse listrik listrik lu sama aku nyetir iya semuanya gajian beresih adus yang bener wangi terus narik boleh terejeki tidur dulu gajian petak pecat ayo gajian cepetan ngarang nganggur gajian lah leler nah 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 itu itu truk truk yang ada di mimpi kuah beneran ayo turun ayo turun ayo matiin truknya matiin ayo turun ayo turun nih 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 izin disit izin mah siapa tinggal kita tuang biar ada sopan cantum itu loh permisi biar kata supir sama iya 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 gua tuh izin yuk takon takon jalan takon mbak saya mau nanya ini udah pelan pelan mau nanya sore mbak anu deleng harap nonton truk yang ada di samping truk apa tuh? itu yang ada di samping oh ikanter? iya boleh boleh makasih mbak ayo cepet nah geng orang jepangnya jajal takonnya mister hei selalu aja selalu selalu gue cuman mau nanya cuman mau nanya cuman mau nanya ini apaan? ini apa nih? ini New Truck namanya Fuso Ikanter truk apa truk? New truck oh iya mungkin orang sana nyebutnya truk tapi lo katanya lo kat bedok kayak tuhnya berbes berbes apa jepangnya? jepang oh iya 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 zero emission oh zero emission and zero noise gak gak solar-solaran ya? tidak ada gak ada kenal pot berarti full electric full electric pakai baterai tuh beneran 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 listrik ini apaan manggut-manggut gue nanya dia boleh pinjem gak ini buat anu jajal jajal biasa truk ya ini supir truk saya kenaiknya hai hai mana ada kuncinya gak? oh iya iya tuh suruh bawa suruh bawa suruh bawa yaudah please safety ya ya ayo cepet ayo cepet ayo cepet ayo geng lo liat dong pakaian gitu ya masa gak mencerminkan supir masa depan maka naik masa depan ya lo papa lo gak supir ya jangan ini kan truk masa depan truk listrik masa pakaian kita begini kita ganti baju lah gampang udah lo turun ikutin cara gue ayo turun teman-teman awas lo cepet rimen ke caranya lo ganti lo gini aja lo gak usah ribet hitungan ketiga ntar berubah nah si misal abim ya ya yuk siji lorot lo nah cocok kan ini baru bener mantep putur stick yes oke kita coba oke kita coba nah geng ini kan mobilnya kan juru ngimpin ya kan coba paham urlah kayak spesifasikannya iya paham lah nyar masa gue gak apa paham lah paham lah nyapin coba jelasin nih ini wheelbase nya panjangnya 3,4 meter daya angkutnya itu bisa sampe 2-4 ton rodanya semua sudah dilengkapi rem cakrang wih cakrang canggih berarti beda harus yang konvensional baterainya ada 6 baterainya ini ada 6 ya raket nyamuk B6 apa beda nih maksudnya ya raket nyamuk jusan 6 juga ini 6 nya gede yang jalan ukuran nya gede jumbo ya 2 di sisi kanan 2 di sisi kiri 2 lagi di tengah posisinya di belakang sini berarti kayak Tami nya ya kalau semua dalam keadaan penuh ini truk bisa melaju sampai 100 km tenaganya pira tenaganya 184 PS anjay gasiat gue gede2 torsinya torsinya nih 3,90 newton meter wih kayak seplot kark gue wow bus 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 harus dicoba tentanan apa orang gue masih ada lagi njar tadi yang lu pegang apa kunci berbasis remote smart key berarti tanpa anak kunci tanpa anak kunci jadi ngantonginnya lebih enak kan tadi kan terus apa mending terus ada ini njar dilengkapi eh denger eh iya 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 dilengkapi power charging AC dan DC AC nya kalau di charge 9 jam kalau DC nya nah baru ada sistem with charge cuma di charge 1,5 jam itu udah penuh sama power 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 generation power generation apa gue aduh apa yang njar nah gua kurang ngerti kita jelasin power generation gue dia mengubah energi kinetik ya demi gerak terus coba decelerasi keparahan pengereman pengurangan kecepatan diubah menjadi energi listrik disimpan ke baterai jadi menambah daya jelajah kayak gue loh maksud gue itu di no money sama fitur-fitur ini fitur di truck ini ada kayak fitur-fitur yang ada di mobil penumpang mobil penumpang ada heel start asis tau gak ngerti lah mobilnya orang gelundung orang gelundung ya terus tadi kan udah gue bilang semuanya udah rem cakram sudah dilengkapi ABS wih ABS anti-blom system anti-blom system ya 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 anti-lock braking system sama electronic stability program program lah itu kayak mobil mobil mahal loh iya itu kayak di mobil mahal-mahal itu maksud gue nanti gue lagi inget satu lagi itu land eh land departure warning system terus gue masya Allah canggih nemen gue kalau yang tipe-tipe blind spot kita bakal dikasih tau menginformasikan pada penumpang supir lah kok penumpang sih oh maksudnya iya supir tapi kalau keneknya tidur ya supirnya lah yang itu tau jawab jadi gitu Injar fitur-fiturnya lah gini kok paham ya paham lah wah pandesan gak baca ngontekan ya paham lah enggak emang fiturnya begitu wah seorang lah bisa gilin ya Bismillahirrahmanirrahim kali pertama untuk gue driving di full electric car EV truck wah stop he ini lebih baik ashtov rohlajim ashtov rohlajim ashtov rohlajim ini lo kesambet kesambet kesambetan apa bos oh lagi nyongge kesan kesan lalu enggak usah sosok iklis orang terkagum-kagum lho gila enggak perlu dikasih tau juga driving manco kayak sopir Pandora pertama sih enggak apa truck listrik lho gila kemarin aja bawa cold diesel yang yang konvensional ya kan ya kita kepanasan lah ya pasti iyalah sekarang kita ngerasa adem adem enggak keringetan keringetan pakai kemeja cakep iya di dashboard tadi biasa kita dengerin musik cuman iya radio talk head unit cuma buat radio doa dangdutan kalau udah masuk Pandora lagunya kagak jelas aduh meresok meresok ini kan ini udah touchscreen semua udah ada kita bisa bluetooth dari handphone yang 2 jutaan handphone 2 jutaan kita iya 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 2 jutaan terus kalau masalah itu apa apa panel meternya punya ini apa ini tak geleng-geleng ya ya kayaknya full ya orang full digital sih cuman ya indikatornya semua digital masih kombinasi ya ya kombinasi tapi oke lah orang-orang ngisi-ngisi lah jadi di sini kapasitas baterai tanggal suhu jam pun waktu tanggal ya biasa lah terus apa jarak tempo jadi kayaknya nyong terus melayu pirang kilo nah tercatat tapi transmisi cuma gitu tak ya iya kayak kayak mobil metik biasa jn r sama p iya terus setiranya ini enteng geng orang kayak ngontel ngontel enteng power steering kayaknya enteng pokoknya lah enteng yuk ya nyaman lah buk lah ini ada gini ya ini dia lah oh iya weiss rasa boss nyantai ya sama apa apa coba tadi yang tambah getaran halus oh iya senyap senyap orang noise zero noise zero noise zero noise jadi gak ada suara mesin-mesin konvensional kayak diesel punya kita itu no 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 itu gak ada suaranya lebih halus bahkan lebih halus nih kalau gue bisa bilang lebih halus dari mesin cuci ponjum lo tau gak ponjum hahaha kita biasa pake ken terbiasa ya das kuning das kuning kenapa ini warnanya biru 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 soalnya kayak simbol sebagai kenderaan ramah lingkungan biru jadi bisa kayak dua teknologi canggih kayaknya ini dirunganat ya di indonesia pionir lagi kenyong iya bener ya pionir kali pertama pasti ngomong sama si boss ini musti beli musti tuku ya iya lumayan buat kita hemat pengeluaran oh iya iya pasti lebih irit iya lah tinggal nge-charge iya pasti perawatannya harusnya lebih simple lebih gampang iya orang sih iya orang cuma baterai gimana boss tadi ngerasain kayak mobilnya apa ya tenagaannya kayak enak naman lo lonjok tapi senyap terus zero emission itu tadi yang gue rasain tanpa getaran iya tanpa getaran gak ada emisi terus ini lo langsung hut 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 ampeleng apa kakon langsung merasanya kayak pengen cepet-cepet nih masa depan pengen masa depan lo ntar cepet-cepet tua entah lo ketuanya kayak siwa tetep muda ketuanya kecepetan insya Allah insya Allah tetep awet muda semenin kan kerja berkaya orang tapi 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 kalo apa ah udahlah lupain aja masalah colokan listriknya ya makanya semoga indonesia cepet gue gue loh infrastrukturnya lengkap ya itu tinggal colok ya segamang lah eh belum closing turun kampung ya buat penonton setia foto.com gak boleh nunjuk-nunjuk ya jangan lupa jangan lupa dateng langsung ke acara Game Convec di Convec G Convec di JCC Senayan tanggal 5 sampai 8 Maret 2020 jangan lupa dulur-dulur Rennyong dulur Panturat dulur KB Trakmania pokoknya nempen rup langsung krabang-rabah ya dateng belah ya pengen liat langsung ya Trak Fuso E-Counter langsung dateng ke Game Convec tanggal 5 5 sampai 8 Maret 2020 ajak lalain ajak lalain sampai ketemu lagi dooo hahaha hahaha yuhuuu hahaha 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 yuhuuu yuhuuu yuhuuu